Menanti film terbaru aku, judulnya Cinta Laki-Laki Biasa, itu tayang di bioskop-bioskop di Indonesia itu tanggal 1 Desember. Aku perannya itu sebagai kakaknya Nania, jadi peran utama itu Nania yang main Velofaxia, jadi ini yang main jadi ibu aku Iraybo, terus aku kakak tertua ya, terus adik aku si Fanny Fabriana, terus ada Donita, lalu yang paling kecil si Nania, ini diperankan oleh Velofaxia. Jadi sebenarnya konfliknya ada di Nania, sebenarnya this whole family itu tuh kayak keluarga yang selalu melihat seseorang, melihat orang, khususnya laki-laki atau jodoh, itu dari bibit, bebet, bobot gitu. Yang main sih ini ya, aktor-aktor yang sudah well known banget, kayak yang jadi suami aku, Mas Agus Kuncoro, terus ada Uli Hardinansyah, terus ada suaminya Donita juga main, si Adi, terus Om Cok Simbara jadi papa aku, kayak gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya konflik keluarga, romantik, drama gitu lah, drama romantis. Tantangannya sebenarnya gak berat-berat banget ya, karena ini kan kayak kehidupan sehari-hari gitu, jadi gak perlu memainkan karakter yang misalnya psikopat, atau misalnya orang pendiam atau apa, tapi ini aku cuman lebih ke yang agak snob aja, agak kayak gitu, tapi juga pengen dilihat orang harus selalu baik. Kalau tahun ini yang keluar ada dua atau tiga ya, aku lupa, yang awal tahun aku keluar film judulnya Pontien, terus ini, ini sebenarnya syutingnya si cinta laki-laki biasa ini sebelum Juni, syutingnya, terus aku juga main di Abdullah Takeshi. Sebenarnya gak terlalu mengarahkan fokus di dunia acting, gak juga sih, cuman kebetulan pekerjaan yang dateng, kebetulan acting aja gitu, jadi banyak sinetron, tapi aku coba sinetron sekarang, cobain, terus film, kayaknya explore aja, karena dulu mungkin, karena kan aku mantan VJM TV kan, jadi aku tuh bawa acara tuh mungkin udah biasa, terus host acara tuh udah biasa, nge-MC udah biasa, jadi mungkin sekarang mumpung dapet tawaran acting, aku ambil, karena aku pengen explore seberapa jauh sih aku bisa acting, aku sih mikirnya gitu aja. Belajar acting itu jam terbang aja sih, awalnya di coaching-coaching, kalo misalnya ada film baru, atau ada sinetron baru, biasanya sutradaranya ada panggil kayak acting coach, apa segala macem, jadi kita mendalami peran, apa segala kayak gitu, nah disitu saya mulai belajar. Hai aku Dewi Rezer, jangan lupa nonton film aku, Cinta Laki-Laki Biasa, yang akan terbit di Bioskop-Bioskop di Indonesia tanggal 1 Desember ini, dan jangan lupa beli tiketnya di Book My Show, ya aku tungguin loh.